Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60 Allah SWT memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa dan akan dikabulkan Berdoa lah kepadaku Nisaya akan aku kabulkan doamu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah atau hutang Semoga secepatnya bisa melunasi Dan yang paling penting dalam hidup ini Semoga kita semua selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT Fid dunya wal akhirah Amin Ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yang mana amalan ini Langsung dari Rasulullah SAW Di dalam hadisnya Yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Yang mana redaksi hadisnya yaitu An'ubatatabnissamid Radhiallahu'an Kala Kala Rasulullah SAW Man ta'arra minal layli Faqala La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wahlahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Alhamdulillah Wasubahanallah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billah Thumma qala Allahum maghfirli Au da'a ustujiba lahu Fa'in ta'waddo wa shalla Ubilat sholatuhu Akhrajahul Bukhari Hadis nomor Seribu Seratus Empat Lima puluh Empat Yang mana artinya Dari An'ubatah Bin Sumit Radhiallahu'an Qala Qala Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bersabda Yaitu Man ta'arra minal layli Barang siapa Bangun Di waktu malam Maka Fa'kola Berzikirlah Membaca La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wa lahul hamdu Wahwa ala kulli syai'in qadir Alhamdulillah Wasubahanallah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billah Kemudian Thumma qala Allahumma gfirli Aw da'a Ustuji balahu Kemudian Berdo'alah Menggunakan Lafad Allahumma gfirli Atau Menggunakan Aw da'a Atau menggunakan Do'a Dengan bahasa Yang Anda bisa Ustuji balahu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Mengijabah Apa yang Anda minta Apa yang Anda doakan Fa'intawaddo Wa sholat Ubilat Sholatuh Dan apabila Anda berwudu Kemudian sholat Maka Sholat Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Untuk keterangan hadis ini Yaitu Apabila Anda Bangun Di waktu malam Entah itu Anda Tidurnya Setelah sholat maghrib Kemudian Setelah sholat isa Anda bangun Nah itu kan Masuk waktu malam Anda bisa Setelah Setelah bangun Anda bisa Mengfikirkan Ini tadi Yaitu La ilaha illallah Wa ta'ala syarikalah Dan seterusnya Kemudian Setelah selesai Anda berdikir Anda Berdoa Dengan bahasa Yang Anda bisa Misalkan Anda Ingin tanah Atau rumahnya Cepat laku Kemudian Anda Tidur Di waktu malam Kemudian Anda bangun Kemudian membaca Lafad Atau zikir La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Lahul hamdu Wahu ala kulli sya'ing kudir Alhamdulillah Wasubhanallah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla Wa la quwata illa billah Ya Allah Semoga Tanah atau rumahku Laku Pada bulan puasa Misal seperti itu Atau Anda bangun tidur Di atas jam 12 malam Atau Jam 11 Atau jam 2 malam Atau jam 3 Maka setelah Anda Bangun tidur tersebut Anda langsung Membaca zikir tersebut Tidak perlu Anda Wudus Terlebih dahulu Tidak usah Jadi langsung Anda Bangun Langsung Melafadkan zikir tersebut Kemudian Anda Berdoa Apapun Hajat Anda Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengijabah Doa-doa Anda Itu pasti Dan ini Hadis Suha yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Demikian Semoga bermanfaat Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton